Intro Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur menggelar pasar murah yang dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 19 hingga 21 Desember 2022 di halaman Bakorwil Bojonegoro. Berbagai macam bahan pokok tersedia pada pelaksanaan pasar murah ini mulai dari minyak goreng, beras, tepung, gula pasir, telur, bawang merah, dan bawang putih. Harganya pun relatif murah mulai dari beras kualitas medium hingga forfit yang dijual dengan harga Rp43.000-70.000 per 5 kg. Sementara minyak goreng yang dijual mulai dari kisaran harga Rp12.900 dan bawang putih dijual Rp10.000 dan bawang merah Rp12.500 serta telur ayam dijual dengan harga Rp25.000 per kilogramnya. Selain bahan pokok juga terdapat produk olahan makanan dan minuman serta kerajinan tangan dari para IKM. Gepala UPT Pelindungan Konsumen Disperindak Provinsi Jawa Timur, Tafib Martono menjelaskan, pasar murah dilaksanakan dalam rangka pengendalian dampak inflasi sekaligus untuk menstabilkan harga bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru 2023. Merangka menjelang DDK hari besar kagama nasional ABK dan Tahun Baru 2023. Maren Bapak Menteri Dalam Negeri pas ada rapat koordinasi mengenai inflasi kita dibintang untuk mengandalkan kagama acara pengendalian inflasi dan arah Rp25.000 untuk menunjukkan supaya kita bermotivasi dengan cara mengangkat nasar murah. Ini tadi. Prodeknya apa aja Pak? Bahan pokok itu ada gula, ada beras, ada kolor, ada bakar putih, dan dari KM juga ada pakanan dan minuman serta ada kerajinan kain. Sementara itu bagi masyarakat dengan adanya pasar murah sangat membantu lantaran kebutuhan pokok yang dijual harganya relatif terjangkau. Ya senang harganya murah, lebih murah daripada pasar. Ibu beli apa? Bilih tahu di pasar murah kali ini? Ya beli telur, beli minyak, beli beras. Dari harga yang biasanya dibandingkan di sini relatif berbeda jauh atau bagaimana? Ya enggak jauh lah. Dengan diselenggarakannya pasar murah di semerindak Provinsi Jawa Timur berharap supaya masyarakat bisa terbantu dan bisa menjangkau pembelian bahan pokok terkait dampak inflasi.